kayak hidupnya dikasih susah terus gitu makanya kebaikan Allah gitu kayaknya udah memenuhi semua ibadah yang diminta gitu tapi kok kayaknya gak dapet sementara yang satu lagi, kok dia kayaknya dapet semua kebaikan dari Allah ya benarnya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Masya Allah Wah ini menarik nih Hayok Allah Ustaz Hayok Allah Kocerne ini kali ini akhirnya Kocerne dateng juga Menanti banget sih sempat bertanya-tanya kok gue gak diajak tapi Alhamdulillah sekarang udah duduk disini di depan yang konon katanya pengisi kegiatan pertama kasih solusi jadi kalau lo tuh guru ini gurunya guru gurunya guru jadi kemarin tuh bukan gak ngajak Kocerne karena saya mau pecat gara-gara biar gak dapet uang THR Kocerne nya ini lagi rame nih Ustaz tapi kemarin memang kan Kocerne sibuk ya kan saya pun juga sibuk dan seterusnya akhirnya baru ketemu sekarang nah kemarin juga pun juga sempat kita ngebahas Ustaz ya terutama kita tayang setiap ahad yaitu terkait terakhir pembahasan kita mengenai banyak perusahaan-perusahaan di era menuju kelebaran hamin sekian hamin berapa atau mungkin hamin seminggu sebulan karyawan dipecat-pecatin agar aman biar gak keluar uang THR begitu udah THR lewat begitu masa lebaran udah selesai re-hiring hire lagi tau juga dia butuh kerjaan Ustaz nah artinya itu mungkin nanti akan disampaikan sama Kocerne terkait dalam hal ini karena memang beliau juga di bidang ngurusin manusia dan seluruh perusahaan silahkan Kocerne pertanyaannya misalnya terima kasih sekali bisa dapat kesempatan ini Masya Allah sebenarnya itu kan letupannya Ustaz ya menghadapi hari yang Fitri inginnya kan semua sama-sama happy gitu tapi gak bisa yang kita lihat sekarang justru ada yang memasuki penggalan akhir bulan Ramadan ini dengan kekhawatiran ya kan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk kita bisa dapat tauziah bisa dapat nasihat dari Ustaz bahwa semua itu terjadi atas izinnya dan bahkan dalam perkara yang kayaknya paling apa ya yang paling ya biasa sih terjadi tapi kok tega ya kok tega ya memerhentikan orang menjelang di tengah-tengah Ramadan seperti ini atau di sisi sebaliknya gue terus gimana jadi ada perasaan kok gue diperlakukan kayak begini ya awalnya mungkin sama perusahaan terus kemudian sama orang lain sama pemerintah akhirnya sama Tuhan juga begitu sama Allah juga begitu kenapa ya kok Allah memilihkan takdirku yang kayak gini itu di itu di satu di satu ekstrim ya Ustaz tapi di ekstrim lain saya tadi sebelum masuk sempat ngobrol waktu itu dari lagi lagi ada lagi ada syuting atau tadi kita kenal beberapa orang yang kayaknya tadi saya bergumam ke Ustaz gak tau gimana dia selalu ada di tempat yang tepat dengan cara yang tepat untuk bisa memberikan pertolongan yang tepat jadi kayak punya banyak tabungan kebaikan gitu ngerti gak sih dan kayak pas lagi kesulitan disini oh ternyata dulu orang yang yang bisa bantu itu orang yang dia bantu dulu oke dan banyak sekali kisah tentang orang ini bagaimana dia berperan dalam kehidupan orang jadi kan ini ada dua ekstrim ya Ustaz yang satu ekstrimnya kayak hidupnya dikasih susah terus gitu makanya kebaikan Allah sementara yang satu lagi kok dia kayaknya dapat semua kebaikan dari Allah ya gitu ya terus kalau dipikir-pikir mengenai spiritualisme yang mungkin yang salah satu itu yang hidupnya susah dia udah semangat beragama tapi begitu yang hidupnya gak susah tambah ekstrim kayak gitu terus yang omrolan kita tadi yang kayaknya udah memenuhi semua ibadah yang diminta gitu ya kan tapi kok kayaknya gak dapet gak kaya-kaya gitu ya bukan kayak dicoba dan dicoba dan dicoba gitu pengen dapat sirapan rohani nasihat dari Ustaz memaknanya gimana sih di bagian manapun kita ada disitu ya kan supaya kita bisa ngeliat ini pada konteksnya gak lebay gitu gak ekstrim gak ekstrim ke kiri gak ekstrim ke kanan gitu yang ekstrim pertama gue korban semuanya jahat aku bukan apa-apa remah-remah momogi yang ekstrim satu lagi emang lo gak berguna ya kan gue bisa ngelakuin apa aja karena gue paling deket sama Allah ya 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 memoderasinya gimana Ustaz? kita mulai dari mana dulu berarti? yang dipecat dulu aja? boleh tapi biar Ustaz boleh memaknai aja dulu semua kejadian ini kan atas izin Allah itu gimana sih Ustaz maksudnya semua kejadian atas izin Allah gitu kan itu menarik ya ya Masya Allah baik insya Allah ya saya Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin labina muhammadu ala alihi wa sahbih wa mentabiakum bi ihsanin ilayu middin amma ba'd jadi saya sebenarnya ini di acara-acara podcast ini dari teman-teman dari sumber ya saya sebenarnya juga belajar juga kan jadi yang bertanya ini kadang dari apa namanya bicaranya apa yang dijelasin saya belajar juga sebenarnya dan saya terus terang kadang melihat konten-konten Bapak dikasih solusi ada yang sudah mulai saya dengar ada yang saya sudah apa namanya niat mau mendengarkan karena ada hal-hal yang kadang saya juga perlu tahu ya dari apa namanya bidang-bidang tertentu dari ahlinya gitu ya dan di konten lain juga dari selain dikasih solusi perpinjangan antara toko-toko dan seterusnya itu kan juga memang kadang saya perlu mendengar juga mungkin dari sudut orang lain itu cara cara memandangnya kayak bagaimana supaya saya sendiri untuk diri saya sendiri saya bisa mengatur jadi itu pertama ya jadi saya juga ada sudut saya juga belajar Ustaz butuh saya tinggal telepon aja Ustaz aku dateng langsung lari Ustaz atau podcast di kamarnya Ustaz tiap hari jadi kalau kita lihat di kehidupan Rasulullah SAW dikatakan bahwa karena Nabi SAW ajwa dan nas bil khair Nabi itu orang yang paling dermawan dengan kebaikan ajwat itu dari kata jawat ya artinya dia sangat bagus sangat dermawan sangat senang berbagi senang ini dan beliau itu di segala keadaan gitu dan paling hebatnya di kondisi itu adalah di bulan Ramadan di bulan Ramadan karena di Ramadan ini bertebaran dari mana-mana penghambat dari pembinaan karakter kekuatan manawi yang bisa membangun jiwa seorang muslim karena itu sebenarnya dari apa yang disebutkan tadi kalau kita ambil beberapa pijakan di dalam syariat itu insya Allah mungkin bisa menjadi barometer ya mungkin bisa kita bangun sudut pandang yang baik dari situ jadi sebenarnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada manusia apa yang Allah takdirkan semua perbuatan Allah itu baik jadi Allah itu apa yang dia takdirkan selalu baik meskipun itu masalah untuk hambanya gitu ya makanya di dalam hadit itu dikatakan kejelekan itu tidaklah kepada engkau ya Allah tidak disebutkan sebab kalau ditakdirkan misalnya ada kekufuran kan itu ada hikmahnya di sisi Allah apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji jadi ujian cobaan itu ada fungsinya sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang industri di dalam ujian itu jadi itu ada hikmahnya di sisi Allah nyamuk saja ini mengganggu kalau kita kan tapi itu keuntungan untuk pabrik obat nyamuk betul berapa banyak orang yang kerja di situ nafkahnya dari situ jadi kadang dari suatu hal arahnya di satu orang itu tidak bagus di suatu lain ternyata Allah jadikan orang-orang mengambil manfaat di situ makanya kita itu di kaedah yang pertama di sudut kita memandang kita selalu berbaik sangka kepada Allah itu pokok dan itu tawhid itu keimanan sebab berburuk sangka kepada Allah itu itu luar biasa bahayanya karena itu kata para ulama berburuk sangka kepada Allah itu kejelekan yang paling besar kadang dia sampai kepada kekafiran kadang bentuknya kesyirikan kadang bentuknya dosa dan maksiat dan kadang bentuknya sesuatu yang keluar dari akhlak yang baik jadi beraneka ragam hukumnya tergantung bagaimana buruk sangka dia kepada Allah tapi kalau dia berbaik sangka kepada Allah Rasulullah s.a.w. telah menyampaikan bahwa Allah berfirman dalam hadith kudsi sesungguhnya aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku jadi sebagaimana kita menyangka Allah di dalam hal tersebut begitu pula yang kita akan dapatkan ya karena itu kita harus selalu selalu mengukur sangkaan kita itu jadi pada ketika terjadi musibah ya kayak kemarin ya ketika terjadi corona wah ini kalau kayak gini ini habis negara itu kan sangkaan sudah buruk kan memang ekstrim ya maksudnya ujian itu sudah ada di sejarah manusia ada yang lebih buruk daripada kasus corona ini tapi alhamdulillah masih hidup juga masih ada juga manusia kan jadi maksudnya cara berpikirnya itu kan gak bagus dengan apalagi kalau dia berkata ini manusia akan binasa makanya Rasulullah itu melarang keras kalau ada yang berucap seperti itu kata beliau siapa yang berkata manusia binasa maka dia adalah yang paling binasaya ya karena dari sangkaan yang buruk itu ya itu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak baik kemudian yang apa namanya itu itu kaedah pertama ya sangkaan sangkaan membangun sangkaan yang baik kepada Allah kemudian yang kedua kaedah yang kedua kita harus selalu melihat pada segala hal yang menimpa kita itu ada pintu-pintu ibadah dan ketaatan disitu jadi jangan kita lihat fisiknya saja dari hal yang menimpa itu yang tampaknya langsung oh gak enak gak suka panas tapi harusnya kita lihat di belakangnya ini pintu ibadah apa untuk kita makanya tidak di lebih indah itu dari kehidupan seorang mu'min kata Rasulullah SAW ajabal li amri al mu'min inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min sangat menakjubkan kehidupan seorang mu'min itu seluruh perkara mu'min itu adalah kebaikan gak ada yang diperkeculkan seluruh perkaranya adalah baik dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mu'min saya jadi kalau dicari pada selain mu'min pada non mu'min tidak akan ketemu ini untuk seorang mu'min saja Afwan Ustaz kalau boleh di di kontekskan ke yang sedang dialami oleh kawan-kawan yang misalnya dia baru dapat kabar bahwa dia dipecat nah ini kelanjutan katitnya saya kawan-kawan baca kan jadi bagaimana itu seluruh perkaranya bagus kata Rasulullah SAW in ashabat khusarra syakir takana khairallah kalau dia dapat kelapangan hal yang mengempirakan dia akan pintu ibadah apa yang dia dapat pintu ibadah apa yang terbuka untuknya dia bersyukur itu pintu ibadah maka khairan lahu maka dia dapat yang baik pula kebaikan yang dia dapatkan kalau dia tertimpa bahaya hal yang tidak menyenangkan maka dia bersabar itu pintu ibadahnya jadi dua-duanya dapat mau pakai chapter yang mana dia dapat apa saja selalu ada pintu ibadah kan gak rugi pakai anak khairallah ketika dia sabar baik lagi yang dia dapatkan baik lagi yang dia dapatkan jadi itu dua subhanallah Rasulullah baru menunjukkan dua jenis ibadah ada namanya syukur ada namanya sabar nah jenis ibadah yang seperti ini yang terkait dengan ibadah penghambaan kepada Allah itu jumlahnya ratusan sebagian mulanya ada yang mengatakan ribuan jadi kita belum masuk di pintu cinta kepada Allah pintu rilo takut harapan berdoa berharap berbaik sangka pintu kerinduan kan banyak lagi dari pintu-pintu ibadah sebenarnya jadi apalagi kalau kita lihat pada makhluk Allah yang paling dimuliakan yaitu para nabi dan para rasul ternyata dari para nabi dan para rasul itu tidak semua histori kehidupan mereka semuanya selalu apa namanya berjalan perahu tidak ada ombaknya tenang ada nabi yang meninggal terbunuh ada nabi ayyub alaihis salam kena ujian 18 tahun kita ini kena ujian sehari subhanallah menangisnya 7 hari subhanallah nabi ayyub alaihis salam 18 tahun itu ketika kita melihat sirom mereka itu itu membuat hati kita menjadi tenang ada rupanya ada contoh yang lebih besar daripada ada orang yang lebih soleh dari kita tapi dapat ujian lebih besar daripada kita jadi itu kan semuanya menjadi hal-hal yang indah untuk seorang mungkin itu mungkin dua hal ini cakep ini pertama berbaik sangga kepada Allah kemudian yang kedua kita selalu melihat ada pintu-pintu ibadah pada segala hal yang melimpah insyaallah nabi nuh alaihis salam sama istri beliau beratusan tahun dakwah dan seterusnya berat sekarang buat yang kalau kita tadi di satu sudut kawan-kawan yang ada di ekstrim satu terus untuk kawan-kawan yang ada di ekstrim lain ustad ini justru para pengusaha para orang-orang yang ya saya bisa ngukur lah kita gak bakal profit nih kalau bayar jadi saya berhentikan aja mohon maaf ini bukan saya setuju sama ya sifat atau perilaku CEO yang luar sana melakukan seperti itu tapi gini ustad mencoba untuk kontraktifkan omongan beliau yang masyaallah gitu tapi kami ini selaku pengusaha juga pasti kan menimbang antara motorot dan masalahat misal ini misal alhamdulillah sih insyaallah gak terjadi dikasih solusi ustad tapi bukan saya membela mereka-mereka semua dengan statement seperti itu atau perlakuan ya namun ada kalanya juga kemaslahan terjadi ketika kita mengefisiensi seseorang misal oke kita efisiensi sebagian atau mungkin total 100% timbak efisiensi 10% aja untuk menyelamatkan 90% nah itu kan lebih masalah kebaikan yang lebih banyak keburukan yang lebih sedikit itu tenang sabar para pegawai saya mau bela bos anda dulu ya sebentar ya nah itu kan harus dilihat ustad kan islam itu kan yang saya fahamin adalah selalu mengukur kemotorotan kemaslahatan dan seterusnya gitu kan nah artinya ini emang bukan keputusan yang apa ya bukan hitam putih betul dan siapa yang mau sebenarnya pengusaha atau CEO atau direktur utama melakukan hal itu gak ada yang mau sebetulnya tapi kan mau gak mau dia harus melakukan 10% di efisiensi menyelamatkan 90% kalau memang ternyata dibiarkan malah 100% 100% nya ambruk yuk makannya yuk apa kita pecat sekarang oh gak gak gimana ustad gimana ustad ini dilematis seorang pengusaha itu kan ada sudut profesionalitas ya Bapak bisa terangkan barangkali beberapa itu kan bahasa tadi gak selalu hitam putih itu kan cakep sebenarnya betul tapi maksudnya yang bisa dipegang oleh prinsip-prinsip yang dipegang oleh para pengusaha karena saya juga berhadapan apa ustad jangan manggil Bapak ya aku ngerasa tua lagi Reni aja padahal memang 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 muda apa tolong ya boleh gak masuk itu ya gimana Pak silahkan Pak oh iya iya gimana untung puasa gitu ya sabar sabar ya chapter sabar tadi ada ada yang pola perilakunya berbeda sih ustad ada yang memilih untuk diajakin ngobrol daripada ada yang dikeluarkan kita semua gajinya turun ya itu ada ada dan relatif tidak se se apa se ekstrim ketika ada sebagian yang keluar yaudah yang paling gak berguna aja dikeluarin sekarang gitu kan ini juga kesempatan kita bisa hemat gitu kan itu maaf ya kalau sudut pandang saya bisa jadi malas ngomong juga gitu jadi gak mau gak mau mengkomunikasikan keadaan organisasi atau yang lebih buruk adalah sebenarnya gak perlu mencat terus ya pengen efisiensi aja this is the time gitu ada kan maksudnya kalau kita mau dibilang berwarna seperti itu cuman ingin dapat pedoman dari ustad bagi para kawan-kawan pengusaha bahwa ada orang yang menitipkan hidupnya padamu itu itu gak boleh diperlakukan main-main dan bagaimana caramu menyikapinya walaupun pada saat kau sempit kah atau kau lagi terutama pada saat sempit sih itu sih ustad jadi kalau saya mungkin saya bisa beri gambaran begini ya ya sebenarnya kita kadang dihadapkan kepada dua hal hal yang pertama sifatnya ikhtiar ada pilihan di situ dan hal yang kedua sifatnya darurat memang darurat harus dilaksanakan gak ada pilihan lain jadi padahal yang ada pilihan kita itu selalu mengambil kaedah-kaedah yang pertama kita pilihan terbaik kemudian yang kedua terbaik untuk siapa maaf ustad terbaik itu dia luas ya cakupannya apakah terbaik untuk semuanya atau terbaik ke sudut tertentu atau terbaik dalam artian terbaik apa namanya apakah dalam pandangan syariat secara khusus di masalah tersebut atau terbaik di dalam pandangan di kebanyakan orang yang biasanya berlaku seperti itu kemudian yang kedua kaedah yang kedua kita jangan membolimi orang lain pada saat ada pilihan kita jangan membuat sesuatu yang membolimi orang lain kemudian yang ketiga paling nikmatnya seorang muslim itu gimana ya dia keluar dari dunia ini selamat dia gak ada urusan sama siapapun tidak masalah dengan siapapun berat ya pengusaha tuh pengusaha tuh iya 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 jadi kalaupun misalnya harus ada PHK atau muslim ini tapi dia tetap sama orang itu bagus gitu hubungannya ini kan ketika ada pilihan ya kalau pengusahanya pengennya begitu kalau orang yang baper terus tiba-tiba mereka gak mau menjadi silaturahmi lagi sama kita gimana Ustaz masa kira yang salah itu lain lagi masalah ya di luar kadang-kadang baperan juga yang lu kendaliin yang lu kontrol aja berarti dimin aja ya yang kita mampu yang kita lakukan itu kan pilihan kalau hal-hal terjadi seperti itu kan di luar kemampuan kita kita sudah berusaha ya kita sudah berusaha ya jangan kan seperti itu ada orang yang kita beri selalu kita beri tetap aja ucapannya gak bagus tapi ini powerful banget yang Ustaz bilang ikhtiar itu memilih yang baik yang terbaik diantara pilihan-pilihan yang ada berarti kalau misalnya ada pilihan yang terbaik untuk semuanya itu lebih baik daripada pilihan yang baik buat lo aja gitu ya segelinder doang jadi bukan itu juga saya mau bicara konteks kebaikan jadi yang baik itu sebenarnya tidak selalu indah-indah aja baik itu jangan selalu kita gambarkan selalu dihambarkan karpet merah bertaburan bunga-bunga atau kalau lagi di atas laut selalu ombaknya tenang enggak baik itu kan banyak di belisinya tadi kan saya sudah beri gambaran dari hadit ya mungkin saya beri hadit-hadit lain atau ayat yang ada makna itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadit Abu Huraira di Sahih Al-Bukhari kata beliau mayyuridillahu bihi khairan yusip minfu siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan Allah akan timpakan musibah padanya jadi kebaikan tapi dengan cara dia kena musibah sebab di belakang musibah itu kalau kita kita baca ucapan ulama ya tentang apa namanya hikmah dan manfaat di belakang musibah itu luar biasa itu ada salah seorang ulama yang memang dikenal sebagai ahli maqasib sangat mendalam sekali ketika memandang sesuatu dia lihat rahasia-rahasia syariat di dalamnya nah itu seorang imam yang bernama Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah beliau punya kitab Qawaidul Ahkam disebut dengan nama Al-Ahkam Al-Kubra beliau punya tafsir macam-macam beliau punya buku itu urayanya mendalam sekali ada satu pembahasan beliau tentang Fawaidul Balwa manfaat di belakang ujian dan cobaan itu beliau sebutkan puluhan atau belasan ya dari keutamaan sangat menakjubkan sekali orang membacanya jadi maksudnya di belakang ujian itu ternyata banyak sekali dari kebaikannya seorang digugurkan dosa-dosanya kadang hal tersebut membuat dia bertobat kepada Allah dan yang paling besarnya itu makna tawhid dia sadar bahwa dirinya dia ini hamba seorang yang fakir seorang yang fakir tidak punya apa-apa yang menentukan itu adalah Allah terus dia kalau kena musibah dia merenungi asma'ul husna itu dahsyat pula jadi ketika dia baca nama Allah Al-Qahar yang maha menaklukkan baru dia tahu ketika kena dia musibah ini saya selama ini saya punya gedung saya punya banyak relasi punya ini tidak ada manfaat ini semuanya kembali kepada Allah jadi ketika masuk ke dalam hal tersebut itu makna-makna luar biasa kalau mau dinilih dengan dunia dan segala isinya dalam apanya jadi manfaat dan kebaikannya itu banyak ini satu sudut kebaikan kata Nabi siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan Allah timpakan musibah padanya di tawanan perambadar ini ayatnya di surah Al-Anfal surah Al-Anfal itu bercerita tentang perambadar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi apa namanya katakan kepada siapa yang ada di tanganmu dari tawanan-tawanan perang ini kan orang-orang yang ditawan kena musibah ditawan mereka tapi mereka sudah masuk Islam sudah masuk Islam terus tertawan pula itu ada kan hukum tawanan perang di dalam semua agama begitu datang ke dalam Islam menjadi lalian paling indah ini panjang kalau diurah terkait dengan hal tersebut tapi maksudnya di ayat dikatakan kalau Allah tahu di hati kalian baik Allah akan beri kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang diambil dari kalian ditambah lagi Allah akan ampuni kalian jadi subhanallah kadang kebaikan itu itu sekadar sesuatu yang kita menit di dalam hati dan itu akan menjadi hal yang sangat besar sekali makanya kadang sebagian sahabat itu disebut dari ibadahnya itu beliau cuma banyak tafakur duduk aja sebab ini kontrol di dalam hati kadang orang duduk tafakur dia bisa pahala antara langit dan bumi banyaknya tapi betul juga ada orang yang duduk tapi dia berdosa juga karena pikirnya berburuk sangga terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu sama juga jadi ini kondisi-kondisi memang hati ini subhanallah sumber kebaikan jadi kalau kita selalu memperhatikannya mengontrolnya apalagi Allah selalu melihat di hati-hati kita ini inna allaha la yanduru ila suarikum wala ila ajasadikum walakin yanduru ila kulubikum wa'amadik sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad-jasad kalian tetapi Allah melihat kepada amalan-amalan dan hati-hati kalian itu sudut yang Allah lihat pada kita ya begitu sudah diperhatikan untuk dilihat maka harusnya kita banyak memperhatikan kondisi hati ini sebab ini dari sumber kebaikan nah ini kita sudah mulai bicara ya beberapa hal ini catatannya dasyat banget jadi salah satunya tidaklah Ustadz mengawali dengan seseorang itu pasti akan diuji pada saat dia mengatakan beriman dan bentuk ujian itu adalah bagaimana dia memilih hatinya untuk bersikap ya Ustadz pada saat ditimpakan sesuatu betul itu ada ibadah ada kebaikan tadi Ustadz sampaikan ya dan chapternya banyak sekali justru kalau kita melihat kondisi seperti ini gak ada alasan untuk komplain untuk mengeluh justru semuanya ini ya bersyukur ya kesempatannya untuk minta betul soalnya berpikirnya gini Ustadz mindsetnya ketika ada ujian dateng terus orang berpikir ya mungkin yang awam ya bahayanya ucapannya tuh Allah gak adil nih kok gue udah miskin kok gue sih kenapa gue ya gitu sementara dia tuh gak pernah ada di masjid terus juga sholat juga mungkin bilang bentong dan lain seterusnya tapi kok mana dia yang kaya kan tolak ukurnya kenapa selalu melulu rezeki itu uang itu Ustadz itu salah satunya juga ya kan penyikapan seperti itu gimana tuh Ustadz dia juga mungkin gak sadar kalau diberi kekayaan mungkin dia lebih lebih banyak musibahnya daripada bener semuanya udah diberikan sesuaikan betul apa lagi kira-kira mau aja udah dasyat banget ini seri 2 dong nah buat temen-temen pas banget ya artinya kalau mau ngikutin perbincangan kita ini obrolan kita ini sekiranya mungkin ada tema yang pas silahkan komen di bawah nanti coba kita baca kita cek ya nanti insya Allah Ustadz U karena disini akan menyikapi komen kalian nanti akan kita bacakan ya bareng-bareng lalu insya Allah nanti Ustadz akan berikan solusi atau kasih solusi ke teman-teman semua aman ya Coach ya aman Ustadz terima kasih banyak Ustadz terima kasih banyak